8 Tahun Bersama Persib, Imade Beberkan Momen Mengharukan Keeper Veteran Maung Bandung, Imade Wirawan menjadi pemain terlama yang membela Maung Bandung musim ini setelah kepergian Hari Yono 8 Tahun Bersama Persib Bandung, dirinya membeberkan momen yang tak pernah terlupakan baginya Keeper yang berasal dari Bali ini, mengaku tahun 2014 merupakan momen yang paling tidak bisa dia lupakan Bukan hanya meraih gelar juara setelah 19 tahun penantian bagi Pangeran Biru Dirinya juga selalu dibuat merinding dengan dukungan dari Boboto yang setia mengawal Persib hingga merungkuh gelar juara kala itu Dia bercerita, saat pulang dari Stadion Jakabaring Palembang Pada laga final ESL 2014, dirinya terus menangis terharu sepanjang perjalanan pulang ke hotel Bukan tanpa sebab, dia teranyu melihat bagaimana tangis kebahagiaan Boboto di dalam dan di luar Stadion Dikutip dari laman resmi Persib.co.id, Imade mengutarakan Saya melihat bagaimana Boboto dari anak-anak hingga dewasa memberikan dukungan dari awal hingga akhir Dan mereka meluapkan emosi bahagia saat juara Terasa perjuangan mereka selama itu terbayar dengan prestasi Momen yang sangat emosional bagi saya Selain mengungkapkan momen haru tersebut, Imade pun berharap bisa kembali mengulanginya musim ini Pemain bernomor punggung 78 ini juga tidak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Boboto Sejak dirinya bergabung bersama Persib dan tak menyangkal, Boboto akan selalu luar biasa dalam mendukung Pangeran Biru ketika terpuruk dan berjaya Semoga, harapan Imade tersebut untuk kembali membawa Persib juara bisa terrealisasikan musim ini Dan itu selalu menjadi harapan kita semua selaku Boboto Coach Rene inginkan langkah mulus di awal kompetisi Pelatih kepala Persib Robert Rene Albert merasa optimistis dengan anak asunya yang dimiliki saat ini Serangkaian program latihan dan pertandingan uji coba pun telah dilakukan menjelang kick-off Liga 1 Yang mana Persib setidaknya hanya dua kali menelan kekalahan sepanjang pertandingan pramusim kali ini Baginya, itu merupakan modal positif untuk menatap Liga 1 yang tinggal sepekan lagi Meski demikian, dengan waktu yang tersisa dirinya bakal tetap melakukan evaluasi demi memantapkan kemampuan pasukannya tersebut Dia mengaku, dalam sepak bola tidak ada tim yang siap 100% dalam mengawali kompetisi Dan dia menginginkan, 5 pertandingan di awal Liga bisa meraih hasil maksimal demi menjaga ritme permainan Dan persiapan itu terus dimangun saat ini Bukan hanya itu, hasil positif awal kompetisi bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri bagi pasukannya Dengan begitu, seterusnya misi bersaing di pepan atas bisa terwujud dengan mudah Artinya, bila memulai kompetisi dengan sangat baik Maka posisi pepan atas akan mudah terwujud Semoga Persib musim ini tampil konsisten Dan cita-cita meraih gelar juara bisa kembali tercapai Umu Muhtar angkat bicara tentang kejutan di launching Persib Manajemen Pangeran Biru bakal menggelar acara launching sekuat Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2020 Layaknya musim lalu, acara launching kali ini kembali digelar secara tertutup di salah satu hotel di kota Bandung Menurut manajer Persib Umu Muhtar Acara launching kali ini bakal digelar di Hotel Haris tanggal 25 Februari 2020 Yang akan memperkenalkan daftar sekuat Maung Bandung hingga jersey teranyarnya musim ini Akan tetapi, dia pun menambahkan Tidak akan ada konvoy untuk memperkenalkan tim kebanggaan Bobotoh ini Meski demikian, para Bobotoh tetap menantikan kejutan pemain baru lagi dari manajemen dan pelatih Seperti beberapa musim yang lalu Yang mana, Persib sempat memberi kejutan dengan mengontrak Michael Essien Ataupun Jonathan Bauman yang belum dipublikasikan sebelumnya Mengenai hal tersebut, Wahaji, Sapaan Akrab Umu Muhtar Menegaskan dirinya tidak dapat memberi komentar panjang lebar mengenai kejutan itu Dan dia hanya menyerahkan wewenang tersebut kepada pelatih Robert Rene Albert berdasarkan kebutuhan tim saat ini Dirinya juga tidak ingin mengganggu kinerja pelatih agar lebih tenang menatap kompetisi yang tinggal satu pekan lagi Namun, apabila melihat statement yang disampaikan Coach Rene beberapa waktu lalu Dia menyampaikan, sudah cukup dengan 26 pemain yang ada Ditambah opsi membawa pemain dari Bandung United Kendati begitu, manajemen tetap memberi kelonggaran kepada pelatih Apabila masih merasa belum cukup merekrut kembali pemain seperti yang disampaikan Komisaris PT PBB Koswara Lalu, akankah ada kejutan dalam launching tim Persib tersebut? Tentunya patut kita tunggu pergerakan antara pelatih dan manajemen Pangeran Biru Terima kasih telah menonton!